Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walakud adhullah minkum jibilan kathira Afalam takunu ta'kilun Hadihi jahannamun latih kuntum tu'adun Islaw hal yawma bima kuntum takfurun Walakud adhullah teman-teman Nyesatna sopo syetan Nyesatna Minkum sangking sirokabe Walakud adhullah minkum Mingkum sangking sirokabe Sangking sebagian sirokabe Jibilan Kira kita jibilan ya Walakud adhullah minkum Jibilan yang piro-pro kelompok Imam Suyuti milahi kharokat itu jibilan 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 Saya serasa mikir Malah pusing ya Jadi Imam Suyuti dari awal itu Jibilan dianggap dukung makna Jibilan 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 Jumat J Fresh Jumat 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 Fak apa khof Wahnya orang minoritas Weku fak Normale bener fak normale Tapi majoritasnya Nomale bener fak Weku sitok Tapi weku Begini tak terangkan Kalau dalam bahasa Arab Itu khalfan itu generasi berikutnya Fakholafamimbahtihim Khalfu waridul Kitaba yakhuduna arado Hadal adna Sebagian ayat Fakholafamimbahtihim khalfun adawus Sholat Jadi khalfun itu Satu komunitas yang mengganti Komunitas sebelumnya Ini jenis apa? Khalfun Kalau khalfun ya makhluk Nah kita gak tahu Imam Suyuti milih khalfan apa milih Jibilan, jubulan, jubulan Maknanya komunitas besar Kenapa? Komunitas Besar Kita bilang apa? Jelas pada usaha ini aku Bukan jika fak ya bisa Bukan jika kof ya Bisa Kenapa? Fak apa kau? Kof apa fak? Kof apa ya? Kof apa ya? Kof umum ya Anda tuh umum ya Pemenang pemilu Khalfan yang Makhluk Kita lahat jubulan Tujuh bulan Tujuh bulan Tujuh bilan Bijam ujah bilin Kakut ini Fikiru atin Bidam milba Jubulan Semasa umumi wong ya Walakut Adalah minkum Jubulan Kelompok Kasiru Nekang Ake Setan itu sekunah Nekunah Itu tukang nyesat Yang disesat Nekak tanggung-tanggung Jublahnya mayoritas Ake Ake itu Maknanya rasidik Tapi rakudu Oh rakudu Ake banget Ake itu Maknanya Tapi rakudu Mayoritas Afalam taku Nonotorano Sirakabe Takgil Neku Angen Angen Sirakabe Adalah tau Yang permusuhan Setan Wa idla Lahulan Oleh nyesat No Setan Aumah Utau Kira Angen Angen Perkoro Hala Manggan Apa Mabihim Ing Wong Agih Binal Adab Bisa Hing Sekso Fatuk Minuh Namun Keiman Sirakabe Jadi Apa Kamu Nggak Bisa Memikir Mikir Nak Setan Musuh Kira Kira Mikir Nak Setan Untuk Adab Fatuk Minuh Namun Kodet Disbab Iman Sirakabe Woyuk Orland Dan Ucap Nolak Jibillan Kasir Untuk Lahu Elil Jibilli Al Kasir Il Akhirat Akhirat Apodawu Haydi Jahannam Haydi Yudawiki Jahannam Muntroko Jahannam Alat Ikang Kuntum Kuna Sirakabe Tua Adun Dan Ancam Sirakabe Bihabil Jahannam Is Berkorok Untuk Kuna Sirakabe Takfuru Iku Dikafir Sirakabe Mesti kafir Caroh Hukum Pengeranak Dikafir Hukum Tentang Wanya Kafir Caroh Hukum Pengeranak Dikafir Hukum Santai Nabi Musa Dikafir Firon Nabi Musa Dikafir Firon Wafa Alta Fa Latak Lati Fa Alta Wa Anta Minal Kafir Ini Ngomong Firon Ngomong Ini Musa Jadi ketika Musa Latihan Dedi Nabi Latihan Dedi Nabi Dikafir Firon Firon Alam Nurob Bikafina Walidaw Walabistafina Min Omuriga Sini Kok ngaku Nabi 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 Tak Orang Aku Tak Rumah Tago Wafa Alta Fa Latak Lati Fa Alta Wa Anta Minal Gafir Kok Anam Nabi Nabi Kau Kafir Tangan Jadi Nake Darani Kafir Berarti Nabi Musa Sing Kafir No Aku Raman Nengon Jadi Darani Kafir Terima Goblok Goblok Seng Ngaji Jalal Berang Tahun Bik Mustafa Swedi Ngaji Lali Ngaji Pertama Mustafa Berarti Sekarang Goblok Ngaji Jal Lebih Salam Mas Apa Bik Ganti ya jadi maka secara disiplin ulumul quran itu begini ketika quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah pakai versi yang kita fahami pertanyaannya adalah ya versi yang kita fahami versi yang kita fahami adalah ya versi yang digadaki Allah tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah misalnya begini orang-orang mutakin itu siapa Allah dhina yukminu nabiluhi beruang nontonan awas nakliru kapir aku namanya kapir jadi luwe gak jelas orang mutakin itu siapa orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat termasuk surga dan neraka jadi orang iman itu syaratnya apa? mengimani surga dan neraka yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia berapa tidak dilihat Allah? ayo jawab tidak dilihat manusia tapi Allah ngistilahkan surga juga goib berarti goib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia makanya itu jadi perdebatan mufasir lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu oke orang tahu ngaji ulumul Quran terus di nafsiri Quran agak rusak malaikat hamalatul arsi sendiri itu disilahkan Allah bukan yushahidun tapi yukminun padahal dia hamalatul arsi yang diaras itu itu cara gohir ada Allah tapi berhubung Allah itu layakul lufi makanin Allah tidak ditempat dan tidak butuh aras tidak butuh siapa saja karena Allah itu kiyamuh bin afsi'i malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita mereka iman karena tasdek membenarkan orang kok terus roh nginceng pengiranya makanya ayatnya bukan yushahidun tapi apa? yukminun jadi imanku baga malaikat yuk podo-podo yukminun cuma kalau orang tahu demenan orang tahu korupsi orang tahu dahulu rawahan pokoknya soleh lah bangunnya rasoleh ini kona raun banyak tapi tetap Allah misilahnya kuyukminun itu mengedikani para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh la tu trikul aksar wa huayu trikul aksar sehingga malaikat hamalatul arsi saja diistilahkan Allah al-lazina yahmilun al-arsya wa man hawlahu yusabihuna bihamdi robhim wa yukminun rawayu syahidun apa apa? wa yukminun karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu gak mungkin karena apa? Allah tetap kiamuhu di nafsi masa ini orang dorai song ngaji nyongkone wa enak malaikat hamalatul arsi para pengirahan terus sampai deluk-deluk tidak seperti itu cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita saya ulang lagi ya cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita ini memang guzali yang contohnya itu sederhana sapi mu iluhin sapi sapi itu diakal cara kue jalan yura diakal kenyataan yura yura isa sekolah yura doktor macam-macam tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna punya cara untuk memahamkan dia paham punya cara untuk menjadikan dia paham jadi misalnya jalan buk pakai sedemikian rupa buk tarik kendali kanan di kanan nak ngiri ya ngiri artinya apa kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham apalagi Allah maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya kau dim paham ya Allah punya cara ya sebuah bicara ini harus pokoknya menyatanya kita paham terus bisa sholat bisa zakat bisa posa bisa munajat bisa nangis akhirnya jadi ahlul jannah padahal kalamnya Allah itu kodem tidak ter sentuh pada pikirannya manusia itu orang-orang bisa difahami tapi yang kamu inginkan mereka paham dia tahan ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing lapodo manusia itu punya kapasitas terbatas maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehadapi Allah apapun pintarnya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah kita tidak mungkin menguasai semua semua paham ya sama jalan hanya punya kadar yang kita ingin paham itu kena diatur tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa terbuk wari matematikal tapi ini pengertian malah ini ngaji ulama ngaji mubalek yura sambung mubalek tapi ngaji ngaji menurut saya menurut Allah dan Rasul menurut saya dia itu mewakili pendapat Allah dan Allah dan Rasul sama kita terus kapan dihafal Quran kapan dihafal hadis meribet kan saya menengah itu berkumpul terus paham gak sementing ikhlas gak men paham gak sementing apa sementing cerita ini arti ini bisa ngelih tiba ngeklaim paham bodoh ini rafam gak ngeregani guru diterang tenang tenang apa tapi saya pastikan gitu dalam ulumul Quran gitu ya kalau ada orang ngomong itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhotob tentu itu gak konsisten itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama saya ulang lagi ya ini ilmu penting dalam ulumul Quran kalau orang ngomong itu nisbatul kalam mafum kalam itu ikut mutakalim atau ikut mukhotob misalnya gini rukhin wak melarat wiskarwan melarat ngomong ini aku paling gak dibanding dik terus artokul katak aku mesti semak nani aku ngomong 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 aku lagi 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 rong juta mordor rukhin menikus bujuku ayu sampai bayang ayu ayu jadi misalnya orang Indonesia aku ayu itu orang Uzbekistan yang ngelek kelek artis Indonesia aku gak seneng usbekistan aku ambil penjaga tebab ayu lagi pulang lagi omongan aku aku ngomong aku ngomong aku ngomong orang orang kitafsir mesti ngomong 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 nangiku nisbatin mutakalim muhotop emus tak bayarin tak bener mutakalim muhotop hinn mutakalim muntakalim muntakalim dengerin yurah mesti ya kadang mutakalim kadang muhotop nah kalau ketika muhotop maka dianggap biji hati taklim memang Allah mengajarkan tapi bukan Allah ingin itu ditiru misalnya begini ruang tidak salah kapir kapir tidak salah iya akan butuh dawe jawab dawe Allah tapi dawe Allah yang diajarkan ke Nabi akar Nabi melafatkan kepada Allah bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti Muhammad aku nyembah kue kacau gak maka semua mufasir sepakat iya akan butuh yukot daru koblahukulu jadi Allah kira-kira gini mat ngucap gini kue ngucap iya kanak butuh berarti sekalian Nabi mengulang iya kanak maka iya kanak butuh adalah kalamnya Allah yang diajar dengan Nabi untuk dilafatkan Nabi jelas ya saya punya anak namanya Hasan terus saya ngajari kini Hasan kamu bilang kira-kira gitu saya bapakmu eh Hasan kamu bilang jenengan bapakku kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya kan kacau jelas misalnya Mustafa bilang guru kula misalnya lagi ya aku segera gilem aku segera gilem ya gilem lepas kepeksa gilem rak gilem ditulis nak Mustafa murid ditulis ni lah maaf gilem rak gilem mus kue ngomong jenengan guru kula itu maknanya kan kalimat itu dari saya tapi untuk dilafatkan Mustafa ke saya lah iya akan butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafatkan itu makanya iya akan butuh saya menyembah Allah tapi asal mula kalimat itu dari siapa Allah tapi sing lafat untuk ngaji berarti kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim mukhatab jadi dalam Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim ada yang dinisbatkan ke mukhatab kita berarti murah kita pulak balik di SMS kembali matur atas ilmunya matur untuk ikhlas sampai kembali yang orang dua orang menggunakan yang berburu wargan bahwa ikhlas yang dan sering diprovokasi yang harusnya minta royalti yang ikhlas tidak goblok wong ikhlas juga jalan di suarga woh bucah kok ngelatah kaya goblok wong seneng duwe terus goblok pokoknya seneng raduwe tambah goblok gak ada warna duwe kok seneng nak duwe tapi nak seneng kok goblok rusak itu paling sulit dalam ilmu quran jadi apa? kalam ini nisbatnya sekarang bagi Allah ada gak sesuatu yang go'ib gak ada kan semuanya terlihat oleh Allah tapi Allah membahasakan surga dan neraka go'ib karena mukhotob gak tahu surga dan neraka sehingga dibahasakan tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah ya kita gak pernah tahu gak caranya pilih yang ngaji misalkan ini orang udah tahu ngaji terus pelang-pelang mulang tafsir itu terus pilih karbih ya mau misalnya di rohkan ke sekolah di duwe orang tercantik di Afrika orang tercantik di Afrika itu kok bayangin ayu ini sepira ayu ini nanti ini artis di Indonesia itu usbek yang kebap yang artis tuntas 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 itu penting untuk maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa'anni faddoltukum alal alamin ay alami zamanihim maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin pukhrijatlin nah sekarang semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya kenapa? sesuai eranya paham ya jelas ya dan itu susah karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhotob, dan muktadulhal kita harus tahu kok caranya biaya caranya ngalim caranya ngalim sergeb terus dipilih pengiran kalau ngerayu pengiran itu milih kuwe jadi ngalim orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditahmilkan alim tapi rasabu mafumukol apa? kalau rasabu mafumukol apa? kalau rasabu mafumukol apa? masalah dong masalah dong senangannya kalau nuduh orangnya biasa wain Allah islau heliau ma bimakuntum takburun ini yang ngentikan Allah berarti kafir menurut Allah harus ngentikan Allah berarti kafir menurut Allah kalau orang itu kafir-kafir betul menurut hukum Allah pasti dia masuk neraka tapi kalau kafir menurut subjektifitas masing-masing maka tidak ada kepasti kepastian kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu ya itu tidak punya akibat apa-apa ya aliawma nakhtimu ala affahihim aliawma yang dalam ikhidina nakhtimu ngelak gitu ngelak itu apa? apa ini? munci apa? ngelak apa? bahasa jawa, bahasa jawa kayak kuno anak mana ini ngelak apa? matri, ya matri ingsun nutup ingsun yang dikufar yang dikufar yang dikufar yang dikufar yang dikufar yang dikufar aliawma yang dalam ikhidina nakhtimu ngeghid mengelak inngsun matri ingsun nutup inngsun aliafahhim yang dikatasi canggem-canggem kami kufar ayil kufar ini dikufar dikufar kami manusirik jadi orang kafir yang berlindungan ketemu pengiran buatan ya jadi bodo ini sampai video akhirat loh keren sampai pengeran cangkemnya di kunci saya ngomong fisiknya anggota itu jadi cangkemnya bodohnya kita ngarepe KPK nganti untuk pengeran itu kenapa? iya kenapa? bodohnya itu hebat lesan itu prestasinya hebat tapi nganti ngarepe pengeran itu cek bodohnya kemudian ini apa? wawahi rabbina mahakuna mesyrikin ya Allah kita-kita ini cek wani sumpah wawahi ya Allah kita tidak musyrik wawahi kita tidak musyrik enak pengeran dukoh terus apa? alyaumah naktimu ala al-sibahim terus mulut mulut di kunci watukal limulan alat matur naik kita watukal limulan ngomong itu matur naik kita apa itu? tangan-tangan di kufar wata sehidulah nyakseni apa arjulum sikil-sikil ya kufar wakiru halan ya negabeh nyakseni bimakana apa waya kanukang ono sopong ake yaksibuna tau nglakoni sopong ake kemudian ketika lesan tertunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang kaki pernah dipakai maksiat bilang dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga dibilang ini jenis apa? watukal limuna idihim wata sehidu arjulum bimakanu yaksikun watukulu udwin mengkoti saban-saben anggotaku yang tiku iku ngucap apa kuludwin bimaklan perkara sodaro kang lumaku apa kulu apa ma mintu sangking kuludwin sodaro kang terjadi apa ma mintu sangking kuludwin jadi setiap anggota tubuh jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan mulai alat kelamin yang pernah zina mulai perut yang menampung makanan haram mulai hati yang penggawainnya terwengki geding wang islam hati geding kiai geding santri geding wang islam wai ku kuwabeh wai kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbu diperbuat yantiku bima sodaro minku walau nasya'u la thomas na'ala ayunihim ini tertentu ini surat yasin berarti kurang kurang jas itu ya itu nak normal kurang tahun kurang mati itu gero-gero mati ya mati santai wera sangkan ini hati aman ada takdir walau nasya'u lamun ngeresakno kita la thomas na'ala yaktini bakal menghapus kita ala ayunihim yang atasnya meripat-meripati kufar eh la'akmainaha tegasnya mari ngomotong kita la'akmainaha yaktini ngomotakno ingsun ha'ing a'yun tomsan kelawan ngabus meripati atau kelawan ngusap maksudnya ngabus-ngabus pemandangannya ketika mana pengiraan itu maksudnya maksudnya tapi Allah diadat semuanya diwales ini akhir maksudnya maksudnya berdesakkan sebuah kufar tegasnya berdesakkan sebuah kufar asyirota yang menuju dalam halibu dalam halibu dalam kufar maksudnya memiliki maksudnya demikian ketika matanya sudah saya hapus lah itu sebab tidak tidak shelf kita berpikir secara benar, asal orang malam, asal orang mati, mati. Tapi sang rahmat Allah, diberikan kesempatan berpikir secara benar, asal orang malam, asal orang mati. Maksudnya sebagian dengan redaksi jamak, sebagian redaksi Mufrat. Maksudnya sebagian dengan redaksi jamak, sebagian redaksi Mufrat. Bagaimana makanan, diberikan ke mana tempat. Diberikan ke dalam panggunaan Kufar. Maksudnya yang berjalan, 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 yang berjalan. Cara berpikir Quran itu begini, Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu menganggung natijah, orang menganggung alat. Logika itu menganggung natijah, kesimpulan orang menganggung alat. Jadi misalnya begini, akibat utama dari Buddha itu apa? Akibat utama dari Buddha. Misalnya nabrak pager. Kenapa? Karena dia Buddha, maka kecemplong kali. Atau nabrak pager. Atau kesandung. Karena apa? Buddha. Kenapa kok Buddha? Nabrak pager? Karena Buddha tidak melihat. Laksa itu ada orang waras, pripati, ada pager ditabrak. Mesti orang bilang, bangunnya picek tapi, ada pager kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungak nontonan, kenapa jadi orang ngalim. Orang tidak melihat tembok, kemudian ditabrak. Itu namanya apa? Buddha kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok, kemudian ditabrak. Namanya apa? Buddha. Kenapa kamu katakan Buddha? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi. Tembok itu fisik yang jelas bagi yang, kok ditabrak? Picek-picek ya. Barang karuan ketok kok ditabrak? Nah sekarang kebenaran Islam, itu barang sing adzohir. Sekarang Allah itu that sing lam yalit wa lam yulat. Itu kan sangat jelas. Allah adalah that sing adzohir. Begitu jelas. Mosa ono makhluk, ra ono khalik. Nah. Ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenisnya, Buddha. Sehingga Allah ngistilahkan orang kafir, ya sumum bukmun umyun. Karena tadi, yang tidak melihat tembok, dikatakan Buddha. Karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata, wujud. Maksudnya. Sama. Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Nah sing ra melihat Allah juga, Buddha. Karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah. Ula ika kal'an'ami balhum. Adol. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhan, ya berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenisnya Allah natijah. Jadi Quran itu tidak menghitung alat, tapi menghitung apa? Natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Nah apa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Jadi walau nasa'u walau nasa'u. Itu caranya menghitung ulumul Qur'an. Nah nanti. Pada level fakir. Kegebrokan itu mengukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ini begini. Ruhi ini bisa mengopi sampai rokok. Sangat asiknya mengopi dengan rokok. Anaknya lagi andan-andan. Apa anaknya rokok Indonesia. Baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini sangin ngasih ke rokokan. Anaknya lagi berdiri. Dibaruh anak-anaknya sudah terokok. Terus buwuling. Nanti bedul. Terus orang ngomong Ruhi ini kok goblok apa bintar. Tidak jawab. Tidak ada usaha-rausaha sopan. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang mekro saja. Yang membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat. Sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan. Oradwi akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus. Kontrol anak yang baru. Andan. Tapi dijak enak-enakan rokok. Akhirnya jatuh. Sama. Harusnya kita itu fokus. Fafirru. Ilawah. Tapi enak-enakan. Ngerti-ngerti mati. Pas mati. Ini mati-rokok. Ngerti-ngerti anak guling. Eh. Kok sih bro? Jutuhnya tak tunggu nih. Tunggu di bawahmu. Gak apa-apa. Jadah-jadah terokok. Lapa doh. Barang gue mati. Gusti kalo temputis. Ini akhirnya. Gusti kalo. Di rencana coba. Kucuk-ucuk. Terus keliwat. 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 Keliwat. Terus keliwat. Terus keliwat. Tahu ga. Terus. Terus atas. Kalau ada orang memberi kabar kamu. Bahwa di bawah jubah kamu. Dan di bawah. Dibawah baju kamu. Ada ular. Yang berbisa. Atoms. Yang menggigit. Yang berbisa. Ada yang ngasih kabar. Itu kamu terima kasih apa marah? Terima kasih. karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat harusnya dikasih tahu itu senang karena hal yang sama kalau fisik yaitu kalajengking dan ular kamu, senang kalau dikasih tahu, kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu, kamu malah tersinggung tersinggung itu Imam Guzali cara ngobati, paham jadi kalau ingin maknani dengan maknawi itu bisa dilihat, jelas ya andakan orang berpikir gitu kan Alhamdulillah, aku khasut aku dringki, sehingga bisa membenahi itu sebagaimana ada yang ngandani kita, bawah kita, di bawah kita ada kalah jengking paham ya, jadi itu nah itu kelebihannya Imam Guzali, karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus misalnya, Allah bayangkan widadari ini suaraku itu bayangkan pesek elek keriting apa yukin ayukin ayukin terus kepinginnya orang lanang usitok takai karena ya dengan cara itu rohkan iso paham ya sudah seperti itu makanya Nabi itu sangking pinternya kalau ngandani wang kafir meka itu wang kafir meka itu wang kafir meka itu goblok-goblok itu dikai logikal yang jusman masyur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan itu pertama orang kafir yang protes masa Tuhan satu urusan banyak kalau Tuhan satu tidak cukup Tuhan harus banyak dong kan urusan banyak Tuhan BPKB Tuhan kredit macet Tuhan macem-macem lah untuk ngurusi macem-macem gitu kalau Tuhan satu kan tidak cukup kasus kita kan banyak enak kue banyak sekali banyak-banyak sekali bojo ngamuk kreditor ngamuk tempat kerja MHK koncora percoyo ruwet-ruwet semuanya semuanya masyarakat nasib nganti itu diruwat dari orang Jogja cemplung segala gitu tapi dintas nanti keterusan mati kriminal nah terus Nabi itu bikin analogi analoginya begini ketika orang kafir Mekah berkiakinan gitu Nabi Pidato terbuka kalian suka enggak punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda seliranya beda-beda lalu semuanya ingin kamu layani seorang lagi kalian suka enggak punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda seliranya beda-beda wah yang enggak mau majikan satu saja kalau majikan banyak perintahnya beda-beda kita pusing akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu dia yang bikin bumi bikin langit bikin semua kalau Tuhan banyak perintahnya beda-beda kamu capek ya sudah mat Tuhannya satu saja biar enggak ribet akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu kalau Tuhan banyak berarti sama dengan punya majikan banyak dan itu ribet Allah bikin satu perumpamaan satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang yang salamal hanya punya satu majikan apa kamu milih mana kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan Allah itu Tuhan kamu majikan kamu pencipta kamu maka satu saja supaya kamu ngitmai enak itu namanya sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu kesehat dan itu memudahkan apa paham paham makanya pertanyaan saya tadi setiap lapat Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa muqtantul hal ya nanti kelihatan sendiri karena ralim ya kulaan gampang kan pun kula terus nangit waman nu ammir hunak kis dufil khalek waman utai sopowongi iku nu ammir iku maringi umur lebih ngasih umur di atas rata-rata hu ngman di ito latih ajali sebab memperpanjang ajal ngman mesti nunak kis mong kok bakal baleenu ingsun ingman wafi kiroatin bitasdid kiroe kita tasdid nunak kisju ya nak diwajah tasdid berarti minat tangkisi sangking master tangkis ngkaruan nak kasa yunak kisu tangkisan tapi nak wiroe nun kisju angkasa yung kisu ingkasan ya semua lah bingung kabir hapal nulak kisu rapati hapal ngiasin bareng-bareng disana sama lah akhir berkir tahlila nulak lelaki seng nirak nake barang mwam salli abdollah sallati alas adi makhluk kutik asmenang kabe barang kusus asad dh firun dh kirun banter kabe apa lagi masalah abdullas apa lagi masalah ala asadi makhluk pertama 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 ibadahnya sikiai woi woi ngurih serai enak yang haram menurut saya haram politik yang bener yang bener ya agak saya itu pernah digugat orang wong kemenak jadi singkat cerita dulu itu ada urmas tertentu yang kuoso yang yang gimana niat duhur ditulis salah niat ada di hati suatu saat urmas yang tukang kuoso itu kalah pemenangnya yang urmas usalli farduzuri barang tes apa niat sholat duhur niat ada di hati salah yang bener usalli farduzuri aku papa sebetulnya secara feke itu gimana saya itu pernah jawab gini pernah benar sekarang kok salah aku aku mendingan aku itu mau ngalim kait-kaitnya urmas niat aku ini ya kan ini masih orang takrim ya niat itu di hati tapi di hati tapi disunat untuk membantu hati jadi tapi syarat sahnya tetap di hati tapi lesan membantu makanya semua ulama punya riwayat talbiahnya nabi padahal talbiah itu ya niat ikhram itu talbiah tapi sebetulnya yang dilafadkan itu bukan ikhram yang di ikhramnya ya niat di hati itu yang dijawab tadi niat ada di mana ya ya karena penguasanya apa nah ni sebetulnya di Indonesia hukumnya siara kubur sunat suatu saat penguasanya genti bidah serepot penguasanya serepot sembah nah sebetulnya tak ada pengirahan nah cara si Dinali yang ngedebat cocokkan dengan rp pengirahan gue aku bener cara aku lah yang nguh nak wani hilaf itu bayangnya ketemu pengirahan karena dari si Dinali ana awalumanyad subena yadayirohmanil khusumah aku pertama ketemu pengirahan ini tak tak kona bener kulon apa bener musuh kulon karena udah hati-hati ditukaran si Dinali ini nantangin jadi kalau aku pertama ketemu pengirahan tak tak kona gusti bener kulon apa musuhpah jadi gak tertarik si Dinali buswargo segera tertarik aku ini bener dia ini musuhku ini jadi dikonfirmasi yang pertama semua manusia nanti berdebat pertama ketemu pengirahan itu orang tidak jadi jadi yang dimiskinkan karena dibodohnya orang pertama ketemu pengirahan itu yang kusti ini kusti nanti bangkrut itu gimana kusti yang bangkrutnya terus nanti keapi itu yang keapian juga ke LNM juga ke Mardoleh nyora itu yang lalu menyoroh ini kusti kita tidak tahu dalam orang yang seneng semua kita tidak menginginkan gajaran keluar ke atas ditambahin dik nih masyik repot naksik dalimi kulor ada keapian waduh dijumpuh apa aneh sekolah tauan heheheheh malanya kulor ini kepengen di dalimi wong soleh bingung ada keapian yang balik ngaku di dalimi wong siwis raduwe keapian bersegitu maksudnya mau jumpuh apa aneh wong ya lu peluangnya yang mau elekmu dikain adeknya wong nanti jadi nanti pertama wong ketemu pengirahan itu perdebatan mereka itu fitnam satu masalah darah itu nomor satu masyur itu jadi nanti pertama ketemu pengirahan kotil itu di enteng-enteng makdul jadi orang yang terbunuh secara dolim wong gandeng sama kotil hada aladhi kotalani ini kalau misalnya bangkrutan asli apa dibodoh ini wong? asli enak asli ya raso nuntut asli tapi nak dibangkrutan wong ya Allah hada aladhi afqarani ini yang bikin saya fikir jempolnya saya pake roh bojo wong kayak di bojo hengke ngetek naf2 nya terus ya lah menuntut wong maksud maksud itu maksudnya kalau misalnya maksudnya nak anakmu anakmu among sepeda motor tukang hal itu dibangkrutan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam Masjur itu kan, Ahmad bin Hanbal itu kan pernah didolimi sebanyak itu itu beliau pas wadika pundut ijadu anna mandolamani fi affin illa man ahdasa fil islami bid'ah saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu pembuian dibuih itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam tapi maknanya bid'ah ya bias gak debat menek tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan sampai kiri itu ditarik ke arah berlahan terus dipenjara kayak apa? tapi dia bilang-bilang, terus ketika ditanya kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah Allah Balawon itu sampai ke saya satu riwayat nanti ketika dimaksar Allah bikin pengumuman liyakum al-afun orang yang pemaaf liyakum sebab berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim Allah membacakan wal-yakfu wal-yasfahu ayo saling memaafkan, saling musafakah ala tuhibbuna ayyaghfirawahu lakum apakah kalian tidak ingin diampuni Allah? terus dari Ahmad bin Hanbal saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam nah itu enggak masuk itu, pasti enggak masuk itu yang masing-masing, pasti enggak masuk tak jamin enggak masuk yang masuk hanya yang melakukan wal-yakfu nah terus setelah itu, terus Allah ngintikan ala tuhibbuna ayyaghfirawahu lakum dan kamu saling memaafkan, maka Allah akan memaafkan maka ada yang mencari kuehkan keriting dan tidak gendut, terus sepura-pura sepura-pura tapi tidak mencari rapah yurabi ya, harus kamu lawan itu pelecehan itu secara pengecehan apakah pengecehan tapi apa? pelecehan pelecehan tapi rencana aku ingatkan, aku ketemu pengenan pertama yang tak gugat itu, orang alim tafsir mulang tafsir orang kok berkorobobo, orang kok berkorobobo orang kok berkorobobo, orang kok berkorobobo itu kalamu, orang boleh juga main-main sepura-pura tapi nak terima mulang perimbo, entah pesolatan, entah sepokoknya sepokoknya karena kalau Quran itu mboyong regani untuk gelar dokter dan profesor ilmu dunia wai butuh sekolah di uji profesor ada apa, munakosah ada ngosok gak mahami kalamu untuk mahami kalam manusia saja, orang seripot itu apa? ini untuk mahami kalamu, waduh sembarangan tak protes muka-muka pengiran ya orang nyepura tapi enggak sepoknya nyepura rapopo, tapi sementing usk hasil protes apa? cinta konjotosnya ramalai katrugin itu konjotosnya sembrono kwe sing ngaji sepuluh tahun ini rabu kak pengajian tafsir kura tahu ngaji kwa kwe sing ngaji lu eh sepuluh tahun lu eh 14 tahun kwe sing ngaji 14 tahun ini rabu kak wah pengajian kwa kura tahu ngaji ini tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma aleh maknanya boleh tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria dulu itu lama itu itu bukan omongan saya itu dawe nabi luman fasarul qur'an nabi ro'ihi falyata bakwa makpadahu minam nah orang yang mentafsirkan qur'an dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka lalu kalau orang itu tidak belajar qur'an hadis gak belajar riwayat mau pake alat apa kalau gak pendapatnya sendiri iya betul sampai orang kalau loh iya kita pake riwayat karena kita hafal coba kalau orang gak punya apa-apa pake apa coba maksudnya menurut saya kan nah menurut saya bahasa Arabnya birok yihidul paham ya kok anggel temen orang tapi kita gak benci orang itu enggak saya tetep hormat mungkin niatnya baik pengen ngembang islam gak apa-apa niatnya tapi ibu iya oh tau diri lainnya ya sudah kalau gak ahlinya ya ngutip yang terkait saja misalnya sholat ya tentang sholat itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama misalnya fatul wahab atau fatul mu'in tapi ikut saja jangan apa jangan menafsiri menafsiri itu menurut saya ya agama itu bebas karena Allah nantikan laikruha vidin gak ada paksaan dalam agama karena agama bebas ya goblek le do 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 yang terus aneh ayatnya laikruha vidin kotabaya narus duminal agama itu gak ada paksaan kalau kalau barang bener baik salah tujel jadi gak perlu kamu maksa orang satu apa satu dua ngeruang waras umuni dua jadi mana nih laikruha itu karena barang itu wiskaruan misalnya baju saya ini apa putih kan perlu gak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih gak perlu karena orang waras pasti bilang jadi maksudnya laikruha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga gak butuh pemaksaan orang kok malah bebas itu orang buka kok goblok paham ya orang terus aneh ayat itu kotabaya narus tu jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh meksopo butuh waras paham ya untuk mengatakan baju saya ini putih butuh meksopo butuh waras maka saya gak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih orang kok gak ada pemaksaan terus orang bebas beragama lagi gimana apa ada rusul gak uang cek bebas terus kan mula ngapa jadi rasul kok mikrat mau den bebas jadi orang enak rasul yang kayak ngoneruhnya ngga bisa jadi aku gak ngerti apa aku yang ngolak gitu bebas caranya kawin paham bebas caranya kajibnya beba rocaku raka rukar bingung sama adubi gue serwe baik banget 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 sesungguhnya secara bahasa indonesia sungguh sangat jelas mana yang benar mana yang salah berhubung begitu enggak perlu pemak jadi kira perlu musyotaka walaupun darah ini geni wap panas nah orang tak baca lara sabuk paksa darah ini panas lepak pakai wakannya aneh musyot geni tarah ini hanyap udah kok aneh-aneh ngapalah kuransin ada di mufasir arah mufasir ya mulang rimbon atau ringkasan waman tisopo wangiku nu amir huwiku apa mau kelemanan ya poin maringi umur panjang imsun wengman biitolah diajali kelawan apa mau kelemanan nambahi atau memperpanjang ajal imman uang sing tak tegdir umurnya panjang nganting liwati batas normal maka wakil-akil yang menakis sufil khalqi wangiku malik imsun yang man khalqi ini dalam bentuk awal kejadian itu yang dalam sistem pertahanan tubuhnya khalqi ini adalah sistem penciptaan ini misalnya fayakunu mengkakuna sapa wang bagda kuwati sahuse kuwati wang wasyababi lano me wang wangiku daifan ku abas waharuman lantikon itu lalina ini diumumnya ini kan umumnya misalnya wang cilik nah itu mau balik kaya cah kaya cah kaya cilik kaya cilik itu kena apa-apa ya lalinan mendidulanan lalida kok yoboh berdulanan asib bar barangnya ditinggal kena istuwek kaya ngono ya lalinan kaya cah kaya cilik tapi bisa dilawan itu umumnya gitu tapi ada resep beberapa dari rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik makanya saat tadi umumnya nah jadi Allah itu bukan kok semua orang kan ngalami itu enggak apa karena Allah tidak mengancam semua orang apa bisa saja orang yang itu potensinya potensinya tidak semuanya itu masyur dalam ulumul quran jadi kalau Allah ngentikan itu tetap Allah punya hak dan punya hak jadi artinya dan bisa pokoknya sama-sama bisa sehingga ada taidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lilholabah umumnya seperti itu kalau orang sangat tuat banget itu biasanya seperti ini tapi misalnya banyak sohabat kaya Anas itu umurnya kila jawazalmiah tapi ya tetap punya ingatan luar biasa guru saya Mbah Maymun itu sampai 91 ingatannya pancet penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya jadi ya banyak juga makanya yang seperti ini itu lilholabah umumnya apa umumnya karena makanya nabi pernah ngentikan siapa yang baca Qur'an gini-gini supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar kita tahu misalnya nabi Nuh Umri sangat ngatus seketahun lebih tapi terus diantara solusinya apa yang mirip seperti nabi banyak ulama yang al-amilun mereka tidak akan bikun tidak akan lemah bahkan bahkan tambah sepuh tambah kuat kan banyak ulama tambah sepuh ingatannya tambah kuat karyanya tambah bagus paham ya itu jelas gitu terus itu umumnya apa umumnya wong bahmun itu ngarang kitab saksinya itu jok sepuh itu sering kalau ketemu sama ngarang kitab itu langsung nge-emplak langsung beliau ngentikan ditulis sambil ngentikan itu semuanya ilmiah padahal ya sudah sebelum mafad itu beberapa kali saya ditimbalin masih ngarang nge-emplak nge-emplak itu beliau ngentikan terus saya yang nulis beliau juga nulis nanti dicocokkan aku cek nomes bikin tapi enak orang bikin berarti orang bikin orang bikin orang bikin orang bikin malah benda sebenarnya ngone ku aku cek khusnuddan paling tawadu asli ini iso tapi mone orang iso sanging ngapi aneh pulau mone ku ya takangkep apa kalau kangkang sengajini kan ini takangkep tawadu asli ini iso cuma ibu-ibu ngaji asli ini mulang ya iso cuma rabbener mas hahaha iso mulaknya tapi bener ya pahpah kak kak ramai nidok ya ya saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqq bil ambiyya al ulama al amilun ini dalam tafsir shawwi tafsir shawwi itu syarahnya tafsir jalal apa? syarahnya tafsir jalal cara aku lagi setuju kalau bapakku lagi ngonton kan bapakku lagi termasuk sepuh kak kak pundut dikayin mbahku lagi nganti sepuh kak pahakku lagizing yang bapakku lagi hataman lagi terakhir ngintikan terus berusaha sanggisi aku kusnul khotimah terus berbaca doa Qur'an terus kak pundut mbahmu itu mau kak pundut sebelum ke Mekah ya berdoa saya doakan mati di Maharom hari selasa itu kayak milih dino jadi milih di Barok Pengeran bukan penting Jorok Pengeran jadi JONI RUALI malah ngelamat, biasa wajah orang-orang gitu itu betul, Bapak saya wafat itu cuma di lahir itu ke Jogja minta saya boyong, padahal Bapak sihat Bapak sendiri yang kesini, saya kan masih merantut di Jogja, dipamitkan saya supaya boyong, saya ya gak ngira terus beliau wafat, makanya wasiat beliau itu kaulan wahitan ke saya karena saya disuruh boyong, cung boyong cung menggendeni Bapak tak pikir ya gak sekarang gitu, tapi nah matimu kan gak ada janjian mati bujumul mati ratertip tapi tenangnya, rohmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda warahmati wasiat pokoknya setoknya rohmati Allah tetap cukup tenang ya kan, santai ya tetap cukup beling-belingnya wong, gede rohmatnya penge dan semuanya dikebut ya Allahumma maghwira duka wa rahmatuka arja indana amin amalina ya Allah rohmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghwira engkau lebih saya harapkan dibanding amalku jadi gampangannya pun kustikulo pas-pasan lah tapi rohmatnya jenikan buat ngarah pas pas-pasan ini sih ku wajh gedut ya nak manti ya oke manti ini insya Allah oke manti ini karut ini pengiran nyiksa kuwi walasani opo mending dunia us rupat ngini kustik kak mantolo pengiran rohmat rohim mending khatisah diskutsi ku aku narohkawulaku rabbi tes putih aku nyiksa izin wistu dan narohkawulaku fakir aku nyiksa izin mending dunia us loro terus pokoknya pengirannya wapian cenggula ngajar ya kuwi akhirnya pengirannya ada yang mengenangu sudah sowe sowe warahmati wasiat gullase fil kholki ey kholkihi fayakun mungkono sopu wong bagda kuwati sause kuwati wong wa syabati lanome wong wong kudok ivanu jadi apa suaruman jadi bikun ya tapi saya ulang lagi ya itu umume ya banyak orang yang tidak ngalami seperti itu apalah yakkilu nanotora gelmangan angan sopu wong agak analkodiro saat tuhan itu lihat yang kuwa soala lelika yang ngatasin mungkono kabbal maklum maklum ikang dinawaru indarum sandi ngk gabri kodiri msidhatsing kwaswa lelba sing ngatasin nangek nongk kukur fayuk minu nameng iman sopu nge wafikir atin bittak wam bittak manane afala tak kilun nakkira kita apa ya ya mannu amin gampang apa si'ir lalu maring nabi atau wama yang bagi lalu orang layak sopoh nabi lalu kedua si'ir sama ini pasti domir ngonton buatan mengikat buat mana ini wama yang bagi lalu orang pantas sopoh nabi lalu krono si'ir atau wama yang bagi orang pantas sopoh si'ir lalu kedua nabi ini sami itu wala walik sami, wala walik sami wala ad domir fit domir, fama lam ya arifi domir falesa lalu domir, jadi domir ini ngatih raro domir rati hati ini bahaya cerita bahaya mu guru ni pokong baao nah gernamu bahwa temengkona kulahu katemmungkona mongkona anyway, eyaua maka enak ngorek rahis Recovery wadhali kata happiness mangkona baao nah jarang iya, ad domir ad domirрusing ad Hallelujah at roh domir otherwise perahaan pun, semua ngiruyuk dobar ul assumes di часов kita mulai nanti, mulai nanti jelas atau tidak jelas jangan-jangan kita raso mergantuan, kita raso asli mulai aku balik-balik cerita, jadi ada kitab-kitab ageng ini ada anekdot jadi ada orang Sia debat sama orang Sunni, Ali dan Abu Bakar itu hebat mana itu kan sama-sama ekstrim, Sunni sama apa? Sia, terus ada ulama itu dakek, dakek itu beling tapi pinter kita pinter tapi beling, jadi dakek lalu menurut jelengan siapa? dijawab, mangkanat bintuhu tahtahu orang yang putrinya ada di bawahnya pikirannya wong Sia itu Ali mereka putrinya Nabi ada di bawah Ali orang Aram nantaranya buju itu tahta wong Sia keplok-keplok huri jagoku menang mereka maniku wong kanatkan ada sama bintuhu putranya Nabi ku tahtahu ada yang kekuasaan memang, berarti sama Ali, mereka Ali itu ya Fatimah seorang ahli Sunni yang keplok-keplok huri menang Abu Bakar mereka nama anak Iman ku wong kanatkan ada apa bintuhu anak Iman ku tahtahu ngisari Nabi Aisyah seorang yang jawab semula ya seorang yang jawab semula ya seorang yang jawab semula ya adhomir adhomir apa? mangkanat bintuhu tahtahu apa? mangkanat bintuhu tahtahu adhomir 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 jadi coba ini mau ngalir di murid rapaham tapi kayak di murid paham terus ngelamak ya coba satu orang paham nah itu kalau yakin sama yang rapaham ya beli bodoh aslinya paham ya yakin itu dimohin terus ratun di kalimini mereka kok orang-orang bahama yang bagilah terus in huwa ya in huwa ilah dikroni in huwa orang-orang utawi kecuali peringatan itu itu nasihat gak ada yang dibawa nabi kecuali hanya berupa nasihat memang quran bener-bener nasihat wak quran dan quran yang jelas yang jelas yang jelas yang jelas yang jelas cuman yang jelas mereka wakim bahagilah in huwa ilah dikron wa quranum yang jelas yang jelas yang jelas tak, ngekei peringatan bihiklan Qur'an berarti liyung zirah supaya ngekei peringatan sopa Rasulullah bihiklan Qur'an nak li tungzi rah supaya ngekei peringatan siro Muhammad bihiklan Qur'an ya, jadi nak li tungzi rah berarti lil hitob, nak iya berarti mudakar namo tapi domirnya podo-podo kanjeng nabi, kue ngekei peringatan man ing wong, karena kongono sopa man itu kaya, itu urib, maksudnya urib itu bisa mikir nak kasi wong urib itu roh, kasi wong mati gak roh, berarti wong segera roh kebenaran kakekote mati, nak segera roh kebenaran kakekote orib, sudah pinter ya, kasi wong urib itu roh kasi wong mati roh, lah wong kafir wong roh kebenaran berarti mati, malah ini kadang wong kafir di selana pengiran wal mauta wong mah, mati, tapi kasi urib, roh wong islam roh kebenaran, berarti wong islam urib, lah sing oleh sing gilam nomba peringatan itu sing urib, lu jini liung diroh mangkana kayaan manane kayaan itu urib manane urib itu yakki lu tekesi soangan-angan sopaman maing berkoro yukhotabu yukhotabu gantin khitopo yisopo wong bihiklan ma, lawahum utai mangkana kayaan itu almuk minu, woyahik kalan jadi nyata apa al kau lu titah adab biladab iklan seksa al al kafirin, mereka wawum di al kafirin kalemah yitin kaya dini wong mati mereka orang kenal pengirani mereka apa, khasih wong urib? roh khasih wong mati? roh roh laksaiki nak rar roh langit bumi wediara ini mati apa mana rar roh pengiran, dat sing super penting malah bu yute mati lawahum di al kafirin kalemah yitin dini wong mati manane layak kilun atau keserai soangan-angan utara rasopo al kafirin terima kasih telah menonton! Terima kasih.